Hai La Piazza kelapa gading Wah tempat itu banyak kenangannya guys jadi pas zaman masih pacaran dulu La Piazza dan mal kelapa gading itu menjadi langganan eh tapi beberapa tahun lalu La Piazza tutup dulu karena renovasi dan sekarang kabarnya sudah dibuka nah makanya kita mau coba cek Wow ternyata rame banget guys ini dulu cafe masih ada ini plazanya juga ada lagi ada acara nih guys tuh rame banget kayaknya stand-stand makanan nih wah ini mah Freya jajan nggak jajan nggak jajan udah pasti dia minta jajan nih apalah dah dulu ada yang menarik apa enggak makanan dan jajanannya memang belum semua area La Piazza itu ah selesai di Renov ya guys masih ada beberapa bangunannya kayak kayak gini contohnya beberapa area yang belum selesai tapi untuk area Plaza tengahnya sendiri sudah selesai di Renov dan memang apa namanya sudah diadakan banyak acara disini rame nih rame apa-rame apa-rame apa nggak tahu nggak tahu boleh lihat dulu apa Oh bbs bunga opang ini viral gitu ya Oh ini kayak kue apa tepung itu ya kita lihat dulu ya Oh rame banget tapi guys ini becek karena tadi siang hujan dan beres sayang sekali mungkin kalau enggak hujan sih kita bisa lebih rame nih machine kiss aja koin sekali area sebelah sini ada genangan air guys ada Kakak V di kakak V aja dulu Kakak V ayo ya selamat menikmati ini ada ini nih kumpulan boneka Wow banyak banget bonekanya deh tuh itu bukan apa tomato banyak banget nih itu syark yang kita punya ya keren unicorn tinggi banget nih naranya gimana bun setelah udah lama kita nggak telah piasa kayaknya ada memenuhi nostalgia ya ya nggak sih enggak berubah pelajar yang apa yang dirubah kita ternyata memulai alatnya semuanya sama eh plazanya aja sama terus juga belum semuanya blog ya bagian lantai-lantai atas tuh belum ya iya itu juga nanti kita coba ke sebelah sana ya terus itu juga mau ada bangunan baru ya mengganti food court ini sebelah itu kan awalnya dulu food court ya bun ya nggak sih kita pernah beberapa kali makan di situ ya Oh ini juga oke yang kesana juga masih ada tembusan ke kelapa gading iya itu nggak tahu kalau dulu kita sering tembus ke kelapa gading itu lewat sebelah sana tuh tapi masih ada sih bun lorong itu tuh masih masih ada orang ya oke dulu kita sering nonton di sini dulu zaman pacaran tahu berapa sih 2000 jenis lantai atas ya atas ada access one ya ya makan yang lagi coba cek yang jelas kita jaman pacaran lah biasa maklapa gading itu udah panggil biasanya kalau bisa nonton dari sini kita memikir ke papa gading juga freya sebenarnya pertama kali jalan-jalan ke mall itu ke Lapiazza sebenarnya ada yang fotonya tuh nanti pas dia di stroller di Lapiazza tuh si bayi sama kali dia jalan-jalan ya enggak 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 ya dulu umur tiga bulan apa ya 3 bulan kita mau coba lihat sekarang kita lagi di Kakak ini juga ternyata layaknya bagus dulu tuh ini kalau nggak salah restoran dulu dulu iya restoran ini yang lingkarannya terlihat saran waduh ini yang waktu itu kita lihat di Ion ya Oh my God melihat banget ini ini kumpulan blog store mini yang ini kotor sekecil itu ya pasaran dia lebih gede enggak sih enggak iya kan apa sekecil ini kita nggak sadar keren 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 guys Wow hujan beres guys untung tadi kita belum sempet jajan di luar ya karena kalau kita keren keren di luar ujung-ujungnya harus masuk juga sih nah ini untuknya kita udah di dalam kakafe sementara cuaca di luar Udendres ini bunderan ah Boulevard Kelapa Gading seperti biasa tuh Boulevard ma bunderan macet Oke setelah dari Kakak kita mau coba jalan-jalan lagi depannya bagian indoor mallnya udah dibuka juga Oh ini nantai dasarnya nih dulu ya dibawa apapun ingetnya kamu restoran restoran ya ini yang jalan ini merupakan jalan restoran semua ya sekarang atau mau dibangun apa gua gua arena sih tulisannya tuh Ayo kita ke arah sini lagi kita ke arah sini deh Oh jenis guys kasih ya bunsternya Iya kasih iya makonannya Iya yang lagi jajan lagi makan kasihan sih mau beres lagi nah kita jarang-jarang ini infram bertiga ya Oh bye Neni acara yang tadi nih pergi kuliner piknik festival cuma sayangnya cuacanya tidak mendukung guys jadi becek dan menggenap sekarang mau ke arah mau kelapa gading ya karena mungkin makanan di Lapiazza belum terlalu banyak sebenarnya kalau nggak hujan kita jajan tadi bun ya jajan di outdoor tadi pergi kuliner itu tadi cuman karena hujan ya kita kita tidak bisa kita menuju mau kelapa gading untuk cari makan malam a few moments later jadi guys dulu ini nih yang tembok putih ini dulu tuh ada jalan tembus ke Lapiazza ini ada di mau kelapa gading lantai dua ya sekarang itu fun word mungkin kalau kalian sempat mampu ke gading lihat ini fun word di lantai dua ini kan lantai satu ada dua fun word nah ini tuh yang tusen stay curious ini tuh dulu bioskop dulu bioskop nah ini masukin dari sini nih dulu nih nah ini bioskop nih ini tempat kasirnya nggak inget nggak kasirnya ya kasirnya tuh di sini ya ini kasir bioskopnya di sini kalau kita beli tiket tempat masukin dalam di sebelah kananku apa namanya ruangan-ruangan bioskopnya jadi sebelah sini tuh ruangan bioskopnya ya bener-ruang bioskop ini dulu area 21 ya bunya 21 sekarang bangunannya udah nggak ada karena dulu jalannya nembut atau di tubuhin ya Iya udah bangunannya udah nggak ada padahal kalau lewat itu kita nggak perlu hujan-hujanan tadi kita baru keluar makan di mall kelapa gading kita mau bayi ke Lapiazza oke sepertinya kita mau langsung pulang ya guys kita sudah makan kita kasih sedikit gambaran Lapiazza di malam hari oke guys mungkin kita sudah dulu videonya ya karena kita mau pulang dan jelas kita tadi udah keliling-keliling Lapiazza kita udah lihat-lihat beberapa dan memang ya cukup membawa perasaan nostalgia ya kita yang dulu sering kesini terus sekarang nah banyak yang berubah ya 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 ya